Dua warga sipil ditemukan tewas dalam kondisi menggenaskan di Jalan Statistik Distrik DKI Kabupaten Yahukimo, Papua, Pegunungan pada Minggu 30 April 2023 siang. Korban diketahui bernama Asri Obed berusia 54 tahun dan Yonatan Arwan berusia 45 tahun. Kepada Tribun Papua.com, Kapolda Papua Irjen Matius Fakiri menyebut keduanya ditemukan oleh warga di rumah milik korban Yonatan Arwan. Fakiri menyebut Yonatan Arwan ditemukan di bagian belakang rumah miliknya, sedangkan korban Asri Obed ditemukan di bagian kebun belakang rumah. Keduanya telah terbujur tak bernyawa dalam keadaan bersimbah darah. Polisi berusaha mendalami kasus tersebut agar para pelaku bisa segera diketahui. Irjen Fakiri menduga pelaku pembunuhan merupakan bagian dari kelompok kriminal bersenjata di wilayah tersebut. Kapolres Yahukimo AKBP Arief Kristanto mengungkapkan, kedua korban saat ini telah berada di RSUD DKI untuk dilakukan visum oleh tim medis. Kedua korban mengalami luka yang cukup parah hingga menyebabkan kematian. Ia mengakui kasus tersebut cukup sulit dipecahkan karena ada beberapa hambatan yang dihadapi. Di antaranya yakni pihak kepolisian belum menemukan saksi-saksi yang mengetahui kejadian penganiayaan tersebut. Lanjut Arief, saat melakukan olah tempat kejadian perkara, pihaknya menemukan beberapa bukti berupa satu pasang sendal jepit berwarna biru yang sebelah kirinya terdapat bercak darah, satu buah ketapel, satu botol air mineral isi 600 ml, dan satu bungkus kueh kemasan. Demikian informasi terkini, Syedara Loon, saksikan terus berita lainnya di kanal Youtube Serampi News, website dan Facebook serampinews.com Terima kasih telah menonton!